Intro Buat sahabat salihah pecinta fashion hijab, pasti gak mau ketinggalan dengan tren muslimah terupdate kan? Nah saat ini ada tren fashion yang sedang marak di Indonesia, baik itu di media sosial ataupun di pusat perbelanjaan, yaitu tren scarf. Scarf merupakan salah satu aksesoris wanita yang memiliki banyak fungsi. Selain memberi kehangatan, terkadang scarf juga dapat memberi pernyataan gaya dalam berpenampilan. Bahkan banyak juga yang menjadikannya sebagai hijab. Gaya hijab scarf juga sudah mulai dikreasikan oleh beberapa fashion designer, sekaligus label fashion muslimah di panggung fashion show yang berlangsung tahun ini. Selain itu, ternyata hijab scarf ini juga sudah banyak dipakai oleh artis-artis ternama di Indonesia, seperti Nagita Slavina, Ejel Elga, Natasha Rizky, dan masih banyak lagi. Tapi sahabat salihah tau gak sih kalau saat ini ada designer scarf yang membuat motif scarfnya berbeda dari scarf biasa? Ini dia, Aisyah Fasti. Wanita muslimah muda ini selalu mengusung desain wildlife di setiap scarfnya. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, sahabat salihah. Karena tema wildlife ini mempunyai arti dan makna yang sangat inspiratif. Aisyah sengaja mendesain scarf dengan gambar-gambar hewan langka, agar para pembeli dan pengguna scarfnya ikut aware dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dan segala elemennya, termasuk hewan dan tumbuhan di dalamnya. Hal ini juga lah yang membuat Aisyah membranding scarfnya dengan nama Lestari Project. Aku di sini selain ngasih awareness lewat gambar-gambar aku, aku juga memberikan sebagian profit yang aku terima dari penjualan produk ini untuk salah satu organisasi yang fokus di reforestasi alam. Organisasi tersebut namanya HK Sumatra. Dia pusatnya di Aceh. Dia sekarang udah bikin satu lingkungan ekosistem namanya Leuser Ecosystem yang di situ fokus untuk reforestasi sama pemulihan hutan. Berawal dari hobi Aisyah menggambar, akhirnya ia memutuskan untuk membuat hobinya menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Tapi dari sekian banyak hal yang bisa dijadikan campaign, kenapa ya Aisyah lebih memilih membuat scarf sebagai media campaign-nya? Sebenernya sih aku kalau scarfnya aku lihat trend yang lagi in aja sih. Aku ngeliat temen-temenku juga banyak yang lagi pada suka pakai scarf, jadi kenapa nggak scarf aja gitu. Menurut aku pas aja untuk nunjukin ilustrasi aku secara keseluruhan. Rekah Timur dan Temaram Barat adalah dua nama yang diberikan Aisyah untuk masing-masing desain scarfnya. Untuk desain Rekah Timur, di dalamnya terdapat beberapa gambar hewan langka seperti orang hutan, gajah, kucing hutan, dan tumbuhan red battle. Sementara untuk Temaram Barat, scarf tersebut didesain dengan gambar harimau Sumatra, rusa, dan beberapa jenis burung. Di antaranya burung rangkong, dan burung pauk bidadari. Dengan merogoh kocek sebesar Rp. 275.000, sahabat salihan sudah bisa mendapatkan scarf cantik tersebut, sekaligus ikut menyumbangkan sedikit rezeki sahabat saliha untuk beramal demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sahabat saliha juga tidak perlu bingung di mana harus membeli scarf ini, karena Aisyah sudah banyak bekerja sama dengan retail online dan retail offline lho. Jadi scarf ini mudah sekali untuk didapatkan. Bagaimana sahabat saliha? Niat tulus dari Aisyah seharusnya bisa menjadi pelajaran ya untuk kita, agar kita tetap menjaga lingkungan hidup dan ikut melestarikannya. Seperti salah satu hadis riwayat berikut ini yang berbunyi, Sayangilah yang ada di bumi, miscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Atta Berani Kandungan dari hadis di atas adalah Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan hadis mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan kelangsungan kehidupan manusia dari ketergantungannya kepada lingkungan alam. Maka dari itu kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT harus saling menghormati sesama makhluk Allah SWT lainnya ya, terutama lingkungan sekitar kita. Nah, untuk sahabat saliha yang sudah mempunyai niatan untuk membuat baik, Aisyah Fasti punya tips untuk kalian. Jangan takut kalau melihat isu atau problem di sekitar kamu, mungkin itu bisa jadi salah satu kesempatan buat kamu untuk memprovide sesuatu yang solutif lewat cara kamu sendiri. Itu dia sahabat saliha, sedikit cerita inspiratif dari muslimah muda kreatif Aisyah Fasti. Jadi mulai sekarang, yuk kita jaga lingkungan sekitar kita. Sahabat saliha jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada info menarik lainnya loh. Tetap di saliha. Sampai jumpa. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax